Jangan lupa pemain, kita main bukan untuk kita sendiri. Ingatkan, sadarkan, kamu main untuk istri kamu, anak kamu, warga negara Indonesia semua, untuk ustadz kamu, guru kamu, yang pelatihan kamu pernah pelati, untuk kita semua, untuk hormat kamu, untuk semua. Ini kita harus tunjuk. Ya, semacam ini loh kita bicara dengan pemain Alfred Riedel, agak kalem, dia kontrol, dia kasih izin ke asisten pelati atau bagaimana. Baik teman-teman, kita sudah berhubung dengan Coach Wolfgang Pikal. Halo Coach, apa kabar? Terima kasih, saya baik-baik Mas Dwi, saya Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Coach. Kalau melihat sudah seperti profesional Coach ya, sebagai YouTuber profesional, sudah pakai mic. Saya sebetulnya belajar sudah dua bulan dan 10 hari yang lalu saya mulai dengan YouTube channel saya yang Pikal Wolfgang Coach, baru dua minggu. Itu yang edit, Coach sendiri atau ada anak Coach, atau teman gitu Coach? Saya sendiri, saya semua sendiri. Saya semua sendiri lah. Baik. Coach, sekarang sedang sibuk apa nih Coach? Coach, mungkin teman-teman supporter ingin tahu Coach Wolfgang Pikal, sedang-sendang sibuk apa? Saya sekarang nggak terlalu sibuk sebetulnya. Saya paling sekarang ya fokus sementara ke social media, saya mau ciptakan YouTube channel. Dengan alasan saya punya waktu, belum pegang klub, dan saya sebetulnya ingin sharing, saya punya banyak ilmu yang saya bisa sharing ke coaches-coaches muda di Indonesia. Dan ini memang sebagian dari sifat saya, sebagai instruktur juga, tidak boleh bleed dengan ilmu. Baik. Kemarin juga saya sempat melihat di YouTube Coach, Wolfgang juga sering bikin konten dengan pelatih-pelatih Indonesia, Coach ya? Dengan Coach Nassaukri dan sebagainya ya? Ini yang proyek baru, di mana saya interview atau wawancara berapa pelatih top di Indonesia, tapi agak arah ke teknik. Itu yang sedikit beda. Baik, Coach. Banyak yang kangen sama Coach Wolfgang Pikal nih. Nama Coach Pikal pasti teringat dengan IFF 2010 dan 2016. Namun, banyak yang belum tahu juga, bagaimana sejarahnya Coach Pikal bisa tiba di Indonesia, Coach? Seperti apa sejarahnya? Saya sebetulnya tiba di Indonesia dari Australia. Waktu itu lagi ditinggal di Australia, dan teman-teman saya di sana ajak saya untuk libur di Bali satu bulan. Ini yang pertama kali saya ke Indonesia. Itu tahun berapa, Coach? Pertahun 90. Akhirnya nyaman Coach-nya di Indonesia ya? Nyaman, nyaman. Bagus, Coach. Bahasa Indonesianya Coach juga sudah sangat lebih baik mungkin dibanding orang-orang yang ke Indonesia. Coach, banyak juga yang ingin tahu, Coach. Coach Wolfgang juga sangat dekat dengan pencipta, Coach. Dengan Allah SWT. Coach Wolfgang, haji, mungkin bisa ceritakan, Coach. Sedekat arti agama bagi Coach apa, Coach? Agama untuk saya sebetulnya, saya tidak terlalu suka bicara tentang agama, soalnya ini sangat pribadi dan personal. Ini antara saya sendiri dengan Tuhan Allah. Tapi untuk saya, saya memang mu'alaf. Tahun 97, waktu nikah, saya pindah agama dari Katolik ke Islam, dan saya senang, saya suka, saya rasa peace, saya suka. Saya, Alhamdulillah, sudah haji tahun 2003 dan berapa kali naik ke Umroh, di mana saya suka, saya rasa peace. Itu namanya libur spiritual menurut saya. Pada banyak teman saya yang orang asing bilang, kamu gila, mau apa yang di sana libur, lebih bagus kamu ke Maledif. Tapi saya senang, dan itu memang untuk saya dan keluarga saya. Baik, Coach. Coach, berbicara, Coach Pical memang tadi, seperti saya sudah bilang, tidak terlepas dari IFF 2010, Coach. Saat itu seperti apa sih, Coach? Baik, Coach Pical, melihat IFF 2010? Sebetulnya di 2010 IFF itu menurut saya ada beberapa faktor luar biasa. Yang pertama kali kita Timnas 2010 bisa balik semangat masyarakat Indonesia untuk cinta dengan Timnas. Ada beberapa contoh yang luar biasa, di mana ada orang yang selebriti gay, nggak pernah ke stadion, tapi waktu itu kita juga lihat mereka-mereka ke stadion. Halam teknis itu, awalnya kita sebetulnya punya 12 pemain baru waktu itu yang belum pernah main di Timnas, tapi hasil sangat bagus. Dan sebetulnya dengan hasil saya sendiri sedikit kecewa. Masalahnya, waktu saya terima medali silver itu, saya pikir mau lemparlo. Soalnya, sejujurnya kita betul-betul tidak untung, dan mungkin ada beberapa error individual dari pemain kita, tapi dari seluruh turnamen saya rasa kita yang terbaik sebetulnya. Saya sendiri waktu itu datang ke GBK, Coach, menonton dari tribun, melihat perjuangan Timnas sangat luar biasa, Coach. Namun, saya ingin tahu, Coach, mungkin teman-teman juga ingin tahu bagaimana sih suasana kamar ganti, Coach, bagaimana kedekatan pemain dengan pelatih saat itu, Coach? Tirong yang ganti itu, untuk Alfred Ezil, dia selalu kalem. Dia tidak pernah terlalu patriark atau motivasi, tidak, dia selalu kalem. Dia lebih kasih ke asistennya atau ke pemain senior. Contohnya, yang sebelum pertandingan mulai, sebelum kita keluar ke lapangan untuk bombing up, kita pasti berdiri, kita pegang bendara, dan ada satu-dua orang bicara. Seperti saya bilang, seperti bagaimana ya, jangan lupa pemain, kita main bukan untuk kita sendiri. Ingatkan, sadarkan, kamu main untuk istri kamu, anak kamu, warga negara Indonesia semua, untuk ustadz kamu, guru kamu, yang pelatih yang kamu pernah pelatih, untuk kita semua, untuk hormat kamu, untuk semua ini, kita harus tunjuk. Ya, semacam ini loh, kita bicara dengan pemain Alfred Ezil, agak kalem, dia kontrol, dia kasih izin ke asisten pelatih, atau bagaimana. Saya sendiri merinding, Coach, tadi saat Coach bilang, main untuk keluarga, untuk orang tua, untuk guru, dan untuk sebagainya. Coach, jadi tadi kan di Malaysia, Coach, jadi tadi sudah dipastikan, tidak ada yang manajemen tim masuk ke kamar ganti. Namun, yang ingin kita tahu nih, Coach, pemain mana sih, Coach, yang paling dekat dengan Coach Pickle, atau yang membuat sosial tim itu berbeda gitu, Coach, pemain Indonesia yang berpengaruh kepada tim? Sebetulnya di tim, tidak bisa bilang, sekitar satu pemain yang jadi anak mas, atau lebih dekat, enggak. Ini saya sama, prinsip seperti Alfred Ezil, sangat fair, dan harus perhatikan ke semua pemain yang sama. Itu yang penting. Soalnya, yang pemain inti, pasti di setiap tim, pasti happy. Yang pemain cadangan, 50-50. Tapi yang pemain di squad, yang enggak pernah main, dia juga perlu perhatian, untuk tidak hilang semangatnya. So, kita harus rata-ratain. Mungkin pemain senior 2010, seperti Bambang, atau Firman, Ridwan, Hamka Hamza, ya mungkin dia sering diskusi dengan kita, dan kita tanya juga ke pemain. Pasti ada taken gift, artinya misalnya, kita tanya ke Hamza, kamu sebetulnya rasa enak main dengan A, atau sama B. Ya kan? Nah, ini bisa jadi pertimbang, untuk pelatih kepala, ambil keputusannya. Tapi, biasanya tidak ada anak mas, harus sama semua, harus fair ke semuanya. Oke. Kos, bagaimana, seberapa besar kos cinta dengan Indonesia, kos? Karena, tadi kos kan bilang, bermainlah dengan, untuk Indonesia, untuk orang tua. Berarti kan memang kos, sudah kata apa kos dengan Indonesia, kos? Menurut kos? Saya memang cinta Indonesia. Pertama, istri saya, anak saya, warga negara Indonesia, kan? Saya memang, sudah lama di Indonesia, dan saya lihat satu negara luar biasa. Jangan lihat yang jelek-jelek saja, tapi banyak sekali hal yang baik di Indonesia. Dan, hal yang saya paling suka di Indonesia, masyarakat rata-rata di Indonesia, sangat baik, sangat sopan santun. Misalnya, Malaysia, Thailand, Vietnam, semua kalah dengan Indonesia, dengan sopan santun. Dan ini saya suka. Baik, Coach. Coach, tadi juga, Coach Pikal, berbicara terkait, Alfred Riddle. Kalau melihat di televisi, di media, almaklum Coach Alfred Riddle, itu terlihat seperti galak, keras, dan, tegas Coach ya. Tapi saya ingin tahu, Coach, bagaimana sih Coach, Coach Alfred Riddle, di hotel, di kamar ganti, atau di lapangan, saat tidak ada kamera, Coach? Alfred Riddle, sebetulnya, sebagai manusia, pribadi, dia relax, dia juga lucu, dia suka percanda, cuma di lapangan, atau di kerjaan, dia memang sangat disiplin, dan punya integritas sangat tinggi. Dia tipe gentleman, yang dia bilang 100, pasti jadi 100. Misalnya, dia bilang A, pasti jadi A. Tidak bisa, tidak usah bikin kontrak, dia sangat punya integritas, yang besar. Mungkin menariknya, yang orang mungkin juga nggak tahu, di buku Bamba-Bamba Mukas, yang dia tulis 2011 atau 2012, dia pernah tulis tentang saya, Pikal Wolfgang, dia bilang Coach Wolf, jadi translator, dan pelatih untuk timnas, dan kadang-kadang, Coach Wolf lebih keras, pada Coach Alfred, dan ini bikin kita, kadang-kadang rasa keki. Tetapi, ini kita tahu, soalnya totalitas kerjanya Coach Wolf. Luar biasa ya, Coach ya. Coach, saat Coach di FF 2010, soalnya saya selalu, terkesan dengan PLF 2010, melihat Stadion GBK, sangat banyak penonton, Coach, ribuan penonton. Mungkin terbesar sejarah, sepanjang sejarah, selama bola Asia Tenggara. Bagaimana Coach, sebagai orang Austria, melihat suasana stadion? Ya, memang situasi di GBK, waktu kita main di kandang, luar biasa. Mungkin pertandingan tiga, sudah pernah full, semifinal lawan Filipina, dua kali, dan jelas final, lawan Malaysia, penuh dengan 88 ribu penonton, dan ini rasanya sangat enak untuk pemain. Saya nggak pikir itu jadi tekenan. Tidak. Ini jadi support, ini jadi pemain nomor 12 untuk Timnas, dan ini sangat-sangat bagus untuk Timnas. Mudah-mudahan masa depan, Timnas bisa naik lagi, dan nanti stadion penuh lagi. Amin, Coach. Ngomongin Coach Alfred Riddle dan Fickal juga, kita lompat ke 6 tahun kemudian, Coach. Piala FF 2016, apa yang membedakan FF 2010 dengan 2016, Coach? Yang beda itu, ya memang materi pemain beda sedikit, tapi sejujurnya, 2010, seperti saya tadi bilang, kita pemain terbaik. Kita tim terbaik. Cuma untuk 2016, sejujurnya, kita lihat selesai FF, kita rana rap, kita evaluasi diri sebagai tim, kita harus jujur bilang, Thailand tim terbaik, dan wajar dia menang FF 2016, menurut saya. Yang bedanya, persiapan 2014 dan 2016, sangat kurang. Sangat kurang. Kita cuma persiapan mungkin 10 hari, ada macam-macam, dan kita cuma bisa pilih 2 pemain dari 1 klub, yang ini juga aneh. Misalnya saya cerita ini ke teman-teman saya yang pelatih yang di Austria, di Jerman, mereka pikir saya gila. Masa cuma 2 pemain dari Manchester United, 2 pemain dari Arsenal yang aneh. Tapi kita atasi, kita kerja keras, dan kita sedikit laki juga, kita perlu itu juga, bisa jadi runner-up. Luar biasa, Coach ya. Coach, kita berbicara sedikit tentang, mungkin beberapa pemain, Kurnia Mega, Coach. Kurnia Mega saat ini sedang, belum bermain, Coach, karena masih cedera, Coach, masih ada yang harus, belum prima. Bagaimana, Coach, melihat Kurnia Mega saat itu, Coach? Luar biasa, Coach. Ya, untuk saya, sebetulnya awal kan, Alfred Riedel, soalnya dia nggak tahu apa-apa di Indonesia, dia percaya, atau ke asisten banyak sekali loh. Dan saya waktu itu bilang, misalnya 2010 mulai seleksi, saya cerita gini, ada pemain di Arema, namanya Bus Tome, belum pernah main di timnas, tapi dia mobilitas sangat tinggi, passing bagus, bikin balance di tim bagus, menurut saya ini harus diseleksi. Dia ambil untuk pemain pertama, ambil ini. Habis itu ada Firman Rutina, dia lagi cedera, pindah dari Pelita Jaya ke Persija, dia main dengan nomor 87, sedikit gumuk, dan saya bilang ke Alfred, ini pemain sangat bagus, luar biasa, cuma tidak fit. Misalnya kita mampu, bikin dia fit di dalam 3 minggu, pasti dia jadi bagus untuk timnas. Dan bukti, dia jadi MVP pemain terbaik di tournament ini. Dan Mega Gurnia 2016 sama, dia sudah tahu orangnya, cuma dia ragu, soalnya waktu dia pertama kali ikut latihan, oh aneh, push up-nya seperti apa? Biasanya goalkeeper koper itu per ototan, kuat semuanya kan? Tahu-tahu Kurnia Megia kurus tinggi seperti ini, push up cuma 20 kali. Nah, dia awal ragu, tapi di dalam proses seleksi dan latihan, dia lihat, wah ini bagus sekali. Dan memang, menurut saya itu, goalkeeper luar biasa, dan dengan tinggi dia, dengan tangan lebih tinggi lagi 10 cm, soalnya bodi yang sempat di, nggak tahu sempat di tinggi apa, dia bisa dapat bola, kadang-kadang yang kipar lain nggak bisa dapat. Soalnya dia lebih tinggi 10 cm, tangannya lebih tinggi 10 cm, dan berapa kali di 2016, dia selamatkan kita. Dia bisa menangkan pertandingan untuk kita. Luar biasa. Semoga dia cepat sembuh, saya dengar dia punya masalah mata, atau apa. Semoga bisa main lagi. saya mau bilang kesempatan ini juga, selamat untuk Kurnia Megia, mudah-mudahan cepat sembuh, dan bisa main lagi di lingka 1. Amin, amin. Kurnia Megia saat melawan Vietnam, coach ya, yang ditepisan di pakan sali, coach ya. Menit-menit 89, kalau tidak salah. Yes, di sana juga, di Vietnam juga, berapa kali dia selamatkan. Luar biasa memang. Coach, saat main di Vietnam, yang nendak penalti, mana hati last two cents, coach? Mana hati, coach. Saya nonton juga mana hati juga mungkin tidak jangka. Untuk penalti kan, kita biasa sudah punya rencana A, B, C, kita ada tentukan. Tapi, di dalam situasi waktu ini, masalahnya mental. Semua pemain timnas kita, mampu tendang bola dari penalti pun ke gol. Sebetulnya bisa semua. Cuma masalah mental. Dan ini memang mana hati mentalnya kuat, dia ambil, dan Alhamdulillah bisa masuk. Sempat deg-degan ya, coach? Iya, pasti. Kita juga mengeluarkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan, kasih mana hati masuk gol, pasti dah gitu dah. Oke, coach. Bila kita, ke depannya, coach. Coach, Wolf Kompikal, apakah masih penasaran ingin melatih klub Liga 1, coach? Kita ingin tahu, menik. Saya masih, saya masih. Belum ada kesempatan, Liga 1 pun, Liga 2 pun, harus cocok situasinya. Kan saya kemarin yang 2 tahun lalu, sempat berapa bulan di Surabaya, saya nggak pilih pemain. Sampai sekarang, saya datang, isi tempatnya, saya mau tim yang, saya bisa pilih pemain. Minimum setengah lah. Sesuai skema saya, filosofi saya ingin ingat. dan sebetulnya bulan Maret, sorry, bulan Februari 2020, hampir saya jadi teknikal direktor untuk satu tim Liga 1. Mereka sudah datang kembali, kita sudah obrol, sudah kelihatannya. Jadi, saya tugasnya direktor teknik dan untuk ciptakan akademi di sana. Cuma, kita belum saing kontrak, seminggu sebelumnya, saya sudah terbang ke Jakarta, tahu-tahu Corona mulai. Dan akhirnya tidak jadi. Tapi misalnya ada tim, saya selalu buka untuk bicara, dan saya rencana masih latihan di Indonesia. Baik, amin. Kita bisa ketemu terus ya, Coach. Apa yang membedakan sepak bola Austria dengan Indonesia, Coach? Ya, yang bedanya jelas fasilitasnya. Ini satu harapan saya. Aneh juga semua klub Indonesia profesional, atau bilang profesional, dia punya infrastruktur sendiri. Itu aneh. Satu pun tidak punya stadion sendiri. Mungkin Bali United dia tidak punya, tapi dia punya 2 atau 30 tahun kontrak dengan stadion tibta. Tapi saya harap, ya seperti di Eropa juga, klub punya stadion sendiri, punya latihan fasilitas sendiri untuk tim profesional, tim senior, tapi juga untuk akademi. Ini yang beda. Di Eropa rata-rata semua klub Liga 1-2 punya akademi. Soalnya tidak punya akademi, itu wajib, tidak bisa ikut Liga. Itu bedanya. Tegas ya, Coach ya. Dan di Indonesia main lebih kasar sebetulnya. Soalnya sampai terakhir-terakhir ini, wasitnya masih kurang tegas sedikit. Nah, ini masalah untuk tim Nas, soalnya biasaan pemain-main keras di Liga, tidak dapat kartu, tidak dapat foul, ya itu beda. Nanti pemain dengan mindset seperti ini, masuk ke tim Nas, tapi wasitnya dari Jepang, atau dari Arab, ya bedanya. Sering sekali pemain kita dapat kartu merah, kan? Kok saat ini, Coach, melihat tim Nas Indonesia bagaimana, Coach? Diisi oleh pemain muda. Ya, bagus. Saya harap semua target dicapaikan sama pelatih South Korea sekarang. Masih ada waktunya. Memang sebetulnya itu perubahan yang baik di sebab bola Indonesia dari sisi PSC. PSC sekarang kerja lebih baik sedikit pada sebelumnya. Masalahnya persiapan untuk tim Nas sekarang sangat panjang. Sangat bagus kelihatannya. Dan saya harap yang jelas capai targetnya di IFF, di U19, dan di Asian Games mungkin bisa kualifikasi. Saya harap sekarang sudah persiapin satu setengah tahun, harus sudah kelihatan sedikit. Harus sudah kelihatan sedikit kerjaan dari pelatih. Baik, Coach. Coach, terakhir, Coach. Harapan untuk setelah bola Indonesia, Coach? Coach, Coach, dari Coach, saya harapannya sebetulnya pertama itu Liga 1 cepat mulai. Itu perlu untuk tim Nas, untuk punya rutinitas, punya Liga. Kita mudah-mudahan bisa mulai. Yang kedua, saya harap PSC bisa kerja baik dengan pemerintah, dengan Menpora. Itu yang juga perlu, soalnya dia biasanya di negara, Sport Minister pasti support PSC. Selain itu, saya harap lebih banyak kursus kepelatihan, soalnya ini Coach Education satu kunci sukses untuk sebetulnya di masa depan. Dan semoga seperti tadi bilang, Liga 1-5-2 harus bikin akademi, dan mungkin juga swasta, atau pemerintah diklat, tambah-tambah lagi dengan Sport Excellence Center of Football. Mungkin ini bisa tambahan. Dan terakhir itu mungkin Liga Anak-anak, seperti sekarang mulai dengan Liga Suratin, harus dijalankan terus. Anak-anak juga perlu pertandingan untuk bisa aplikasi apa dia belajar di dalam latihan. Oke Coach. Semoga semua terlaksana, dan semoga juga Coach Pical juga terus, ya Coach, ya, memberikan edukasi dan manfaat untuk sepobol Indonesia. Terima kasih Coach. Terima kasih Mas Dwi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.